Nah membuat masakan-masakan yang unik dan bagaimana membuat ayam crispy Yang baru dibilang ayam crispy-nya itu unik dari antara yang lain ya Karena saya memang basic saya, saya disini menjual ayam crispy Ayam crispy, ayam geprek ya, saya kebetulan saya jual ayam geprek itu sudah lumayan lama, lumayan lah Belum lama banget sih, sekitar 2 tahunan Nah, saya basically memang tidak pernah belajar bagaimana membuat ayam geprek Tapi memang basically saya dari kecil hobi masak Jadi, dari cara saya membuat ayam geprek sampai dengan membuat sambelnya Alhamdulillah sampai dengan detik ini masih banyak yang menyukai ayam geprek saya Dan dari beberapa video yang sudah saya publikasikan ke youtube Buat teman-teman ketahui Apa aja sih yang saya berikan, disitu ada tutorial bagaimana cara membuat ayam crispy, super crispy Karena banyakan orang menjual ayam crispy itu Yang khususnya ya untuk KFC jalanan Saat dimakan ayamnya itu keras Saat digigit pun bunyinya klutus-klutus seperti itu Nah, kalau saya Saya menciptakan ayam Mungkin boleh dicoba ya Ayam yang saya makan ini ada Untuk rasa dan kualitas Karena saya tidak menggunakan ayam Yang tidak bersertifikat ya Saya menggunakan ayam yang sudah bersertifikat Saya beli di Apa namanya Di salah satu brand Dan itu memang ayamnya sudah dinyatakan Bebas flu burung Dan aman untuk dikonsumsi Jadi bukan ayam potong yang ada di pasar sembarangan Karena saya pernah bedain ya Kalau saya masak menggunakan ayam potong Yang di pasar Sama ayam yang biasa saya beli di Tempat yang memang sudah direkomendasikan ya Dan sudah dihalalkan Itu jauh beda sekali Kenapa saya memilih ayam yang ada di Market, supermarket tersebut Pertama, ayamnya higienis Kedua, ayamnya sudah bebas dari flu burung Karena kalian tahu kan semuanya Flu burung ini Dulu waktu di tahun Saya lupa ya Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Itu flu burung Begitu marak ya Karena memang sangat membahayakan Makanya Saya, anak-anak saya Itu selalu menggunakan ayam yang memang sudah Dinyatakan halal dan bebas flu burung Nah, kalau di pasar yang kita nggak tahu Tingkat kehalalannya Terus tingkat Ini ayam Ayam bagus atau tidak Terus saat dipotongnya Apakah mereka membaca besnala atau tidak Kita tidak tahu Kalau di supermarket ini kan memang sudah disertifikasikan dengan Dari MUI ya Jadi, Insya Allah Terjaga kehalalannya Dan Insya Allah Terjaga kehigienisannya Nah, perbedaannya apa? Kenapa saya memilih itu? Pertama itu satu alasannya Yang kedua Hayam yang kita makan itu tidak berbau Artinya tidak berbau gini loh Bisa saya memakan ayam pasar Saya beli ayam pasar Itu baunya seperti kalau kali Mungkin kalau buat teman-teman ya Yang pecinta ayam ya Mungkin Pernah ke pasar Atau ke kandang ayam Kalau menyium Bau kanan ayam seperti apa? Tahu kan Seperti bau kotoran ayam Itu Kalau dibilang Sengit-sengit gimana gitu Apek lah ya Nah, itu kalau ayam pasar itu memang Kalau nggak pintar ngolanya Bahkan yang Ngolah aja itu juga Kalau udah Udah direndam jeruk nipis lah Atau Pakai cuka Atau Apalah gitu Cuci bersih Tetap aja Aroma kandangnya itu Aroma kandangnya Itu masih Berbau Dan itu masih Kecium gitu Nah, saya nggak tahu Setelah saya menggunakan ayam yang Saya beli di supermarket ini Nah, ini memang Dia memang khusus menjual ayam Walaupun ada produk lain yang dia jual Tapi memang khususnya dia menjual ayam Ya, ayam fresh Kenapa? Karena dari segi pola makan Makan ayam Ya, dari segi pembersihan kandang Ya, segala macam Ya, ini ayam memang sudah dijamin bersih Dan tidak berbau Dan itu memang udah saya buktikan Saya makan ayam ini bukan baru setahun-dua tahun Tapi udah lebih dari Udah tahunan lah gitu Jadi, kalau saya balik Makan ayam ke pasar Itu beneran Saya enek Dan bau gitu Dan satu hal lagi Ada beberapa komentar yang nanya Mas Ayamnya empuk gak? Ayamnya ya Kita bicara ayamnya Bukan krispinya ya Kalau krispinya Nanti kita bahas Jadi Secara Apa ya? Secara umum Kalau kita beli ayam Kentaki yang ada di pejalanan Pikir jalan Ya, mungkin Buat standar mulut yang Gak begitu paham ya Mereka makan ya Enak-enak aja Tapi, kalau yang udah mengerti Dan dia udah biasa makan ayam yang lumayan enak gitu Saat dia ke Membeli ayam kentaki jalanan Dia akan tahu Ini ayamnya ini Dimarinasi dengan benar Atau hanya asa-asa alam Karena banyak Kentaki jalanan itu Saya bukannya Ini ya Tapi, saya coba makan Di beberapa tempat Dan Bukan saya yang komen Bukan saya yang komentar Tapi, anak saya yang komplek Apa? Kok Ayamnya ini Dagingnya itu Maaf ya agak berisik Ini rumah saya Ketutan deket Jalan raya Jadi, suara mobil Suara orang dagang itu lewat Jadi berisik Nah, jadi gini Setiap saya beli ayam kentaki jalanan Itu Anak saya komplain Pak Kok Dagingnya keras Setiap dimakan Keset Dan nyangkut di gigi Kok beda apa ayamnya Terus saya jelas Sebenarnya Ayam itu sama Cuma bagaimana Cara memarinasi Itu berbeda-beda Ada yang bau Ada yang enggak Nah, ini saya mau kasih tau nih tipsnya Sebenarnya buat teman-teman Kalau ingin memarinasi Itu Bahan dasar marinasi Itu Ada banyak sih Ada beberapa Bisa pakai Deta pepaya Tapi kalau teman-teman Enggak tau caranya Beli aja yang udah jadi Ada kok Pepaya yang udah dikeringkan Itu ada Tapi kalau teman-teman masih bingung Enggak beli aja Marinasi ayam Orang tau Nah, marinasi ayam itu kan biasanya Isinya ada Pakai Apa namanya Pengampuk Pengampuk ayam Dan itu udah ditambah Dengan penyedap ayam Perasa ayam Pengguri ayam Jadi udah dikemas semuanya Nah, kalau saya biasanya Saya beli yang udah kemasan Yang udah jadi Nah, itu sekilohnya Hanya 50 Saya beli Sekilohnya hanya 40 ribuan Murah sekali Tapi saya biasanya Kalau marinasi Ayam Kalau yang saya marinasi itu Hanya gurih aja Untuk rasa lainnya Gak ada Jadi saya Biasanya saya tambahin Itu Saya tambahin lada Terus saya tambahin Rasa barbecue Karena dengan Kayak gitu Itu ciri khas Anak-anak suka Kenapa saya bilang Anak-anak suka Ya, makanya Ayam saya Selain digemari Anak muda Anak-anak pun suka Kenapa Jadi Kalau ayam gepreknya Pedasnya itu Biasanya Yang gemari Anak-anak muda nih Umur-umur sekitar Belasan Sampai dengan Umur 40 tahun Masih suka Dengan sambalnya Tapi kalau untuk Anak-anak kecil Mereka rata-rata Makan hanya Ayamnya aja Alhamdulillah Mereka Suka Dan saya jual Harganya relatif Tidak mahal Tapi tidak murahan Dan saya memang Menjamin kualitas Dari ayam tersebut Karena kenapa Anak saya sendiri Makan Setiap Hampir setiap Hari itu Anak saya makan Dan dia doyan Saya bukannya Ini ya Memang sih Gak bagus juga ya Kalau tiap hari makan Tapi mau gimana lagi Anak saya doyan Termasuk saya Saya juga doyan Nah itu Oke Ayam saya sendiri Kenapa Empuk Dagingnya Karena saya Marinasinya itu Kurang lebih 2-3 jam Nah itu yang membuat Ayam itu Empuk Jadi Walaupun kita Goreng itu Dimakannya Gak keset gitu Kalau mungkin Kalau mas makan Ayam gitu Ayam goreng gitu ya Pas dimakan Kayak berserabut Berserabut gitu Nah itu Dimakannya Kenyal Udah kenyal Berserabut Terus kayak halok gitu Jadi gak putus-putus Nah itu Berarti memang Ayamnya keras Nah kalau saya Gak seperti itu Saya dimakan Ayam itu Kayak makan naged Lek Langsung putus Langsung kekunya Hancur Jadi gak ada serabutnya Tapi ayam Rasa ayam Kalau naged Kan Rasa tepung ya Kalau ini Beneran Kayak emas Kayak makan naged Tapi Ayam Empuk Dan gak Gak berserat Nah itu Ayam saya Dan untuk Rasanya pun Burih Dan biasanya Kalau saya udah Goreng ayam Bukan kata saya Tapi kata orang-orang Sekitar itu Wangi Saya gak tahu Waginya kenapa Kalau feeling saya sih Wanginya ya dari Marinasi itu Karena saya Perpaduan bumbu-bumbu Yang saya kasih Terus Nah Selain itu Dia itu Tulangnya juga Gak empuk banget sih Tapi setidaknya Tulang itu gak sekeras Yang Kalau kita makan Ayam goreng biasa Ya kan Katanya ayam goreng biasa Dimakan Empuk Peras Semangat Nah kalau ini Gak normal Dimakannya juga Enak Itu untuk Marinasi ayam saya Terus untuk Tepungnya Tepungnya juga Teman-teman Mungkin bisa nonton Video saya yang 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 sebelumnya ya Karena video saya Juga saya pernah Bilang kenapa sih Tepung saya super crispy Saya berani bilang Super crispy Karena memang Tepung saya ini Saat dimakan itu Gak Keras gitu Bahkan Tepung saya ini Kalau dibikin bakwan Bakwannya itu Renyah Kan mas Mungkin Pemirsa ini Bisa bilang lah Kalau makan gorengan Tempe Atau Tahu goreng Kalo digoreng Garing Samping Garingnya Dimakannya Keras Nah itu Tepung saya itu Kalau dibikin goreng Itu enak banget Saya gak bawa Dan dimakannya itu Kers Kers Jadi kayak Ngegigitnya itu Gak pake Tenaga Gak usah pake tenaga Langsung Kers Nah itu Beneran Untuk bumbu saya Sendiri Mungkin Waktu pertama kali Saya jualan Saya belum tau Saya beli aja Tepung premium Itu banyak yang jual Untuk ayam Tapi setelah Saya pikir-pikir Tepung premium Satu kilonya Satu kilo Untuk Sepuluh kilo Tepung terigu ya Dan saya pake terigu Yang itu Selalu segitiga biru Gak mau tepung terigu Yang kiloan biasa Kalau yang kiloan biasa Khawatir Tepungnya agak bau Terus aromanya Juga kurang begitu enak Tambah Dimakannya Pasti Kurang Kurang renyah Nah kalau Yang segitiga biru Ini kan Segitiga biru Juga ada yang kiloan Sekarang harganya Kalau gak salah Udah Serib 9500 Hanya beda 2000 sih Kalau kemasan kan Sekitar 12 ribuan Tapi kan lumayan ya Jadi saya biang kiloan Tetep Tapi segitiga biru Nah untuk Tepung segitiga biru Nah untuk Sendiri Saya beli Itu Sekitar 10 kilo Plus tepung premiumnya Biang Tepung biang Disukurnya Tepung biang ya Nah tepung biang Itu satu kilonya Itu 53 ribu Ya 55 ribu Nah itu Saya aduk tuh Enak Memang enak Wangi Enak Dan Tapi setelah Saya Makin kesini Makin kesini Itu enaknya Standar Buat saya Standar Kenapa Saya bilang Standar Karena dengan Harga segitu Yang lumayan Mahal ya Kita kan Jual ayam Juga Gak mahal Ayam Berapa Ayam kan Jual Saya 8 ribu Paha 9 ribu Dada 10 ribu Ya kan Kali Satu ekor Ayam Sekarang 35 ribu Ya kan Ditambah Tepungnya Udah berapa Tepung 10 kilo Plus 1 kilo Premium Modalnya Udah berapa Belum Ditambahin Lada Lagi Biar Wani Ya kan Nah itu Modalnya Udah berapa Belum Minyaknya Minyak Sekarang Naik Bayangin Dari 28 ribu Yang Buat Ngedapet Minyaknya Itu harus Kenal Sama orang Orang Dalam Baru Dikasih Kalau enggak Dibilang Habis Sekarang Udah 47 ribu Wow Gila Gak ada Minyak 47 ribu Kita tuh Jualan Untungnya Apa Ini cabai Sekarang Masih Bertahan Di 75 ribu Kalau tomat Turun Yang kemarin Harga 20 ribu Sekarang Jadi 13 ribu Sekilo Bayangin Ya kan Gini Pemirsa Saya ngomong Apa adanya Perekonomian Kita ini Memang Agak Sedikit Inflasinya Agak Berubah Gara-gara Ya kalau Kata pemerintah Gara-gara Peperangan Ukraina Sama Rusia Saya Enggak Ngerti Hubungannya Mereka Yang Tahu-tahu Poli Itu Saya Enggak Tahu Coba kan Harusnya kan Dari pemerintah Bisa Lebih Memperhatikan Rakyat kecil Seperti kita Yang UMKM Kecil Yang kalau Dibilang Dapat Untung Buat Makan Alhamdulillah Tapi Kalau Minyaknya Seharga Hampir 50 ribu Bayangin Aja Per 2 liter Hampir 50 ribu Berasa Sedangkan Saya Sehari Ngegoreng Itu Bisa 4 Sampai 6 Liter Sehari Buat Minyak Aja Hampir 150 ribu Gila Untung Saya Cuma Habis Buat Bli Minyak Geleng Palak Tepok Gidat Oke Kembali Lagi Crispy Kita Lagi Masalah Crispy Jadi Ada Yang Komen Mas Crispy Itu Seperti Apa Coba Bisa Digambar Saya Bingung Gambarkan Kalau Mau Dateng Aja Kesini Cobain Makan Nanti Komen Sendiri Nah Itu Ini Gini Kalau Mas Yang Biasa Makan Ayam Ayam KFC Ayam Sabana Ayam Yang Udah Ternama Rata Rata Mereka Crispy Kualitas Sudah Oke Crispy Sabana Terus Isana Itu Mereka Crispy Udah Terjaga Udah Terjamin Bagus Nah Saya Mungkin Menyerupai Itu Jadi Saya Kalau Boleh Dibilang Ayam Depan Saya Belum Ada Nama Masih Ayam Kayak Si Gampungan Pikiran Tapi Rasa Untuk Rasa Udah Hampir Menyerupai Mereka Dengan Resep Yang Saya Pelajari Sendiri Saya Tanpa Belajar Sama Orang Lain Dan Saya Itu Testimoninya Itu Saya Bikin Kurang Lebih Dari Saya Pertama Jualan Itu 6 Bulan 6 Bulan Saya Baru Dapat Resep Lampakan Bayangin Selama 6 Bulan Saya Merubah Resep Merubah Resep Sampai Kenapa Saya Harus Merubah Resep Karena Dari Pembeli Saya Komplain Mas Agak Keras Itu Mulai Tapi Kalau Untuk Empuk Ayam Alhamdulillah Dari Pertama Saya Jualan Daging Ayam Itu Udah Empuk Hanya Crispy Saya Bingung Ini Gimana Caranya Kita Jualan Kadang Laku Kadang Enggak Kita Gak Tahu Yang Pernah Dipikir Itu Crispy Yang Pertama Rasa Kedua Adalah Renyah Crispy Itu Kan Maksudnya Renyah Saat Dimakan Gigi Sakit Tapi Saat Dimakan Itu Renyah Dan Memang Nikmat Di dalam Makan Dan Alhamdulillah Saya Selama Sebulan Dua Bulan Setiap Ada Komplain Saya Terima Komplain Saya Terima Mas Saya Pernah Dikomplain Sama Orang Dalam Ayam 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 Keras Tepungnya Oh Sambalnya Enak Tapi Keras Wah Ini Beban Dibatir Saya Bermat Saya Harus Gimana Coba Saya Belajarin Pelan-pelan Ini Racikannya Harus Gimana Ketemulah Reset Yang Patin Oh Ternyata Yang Benernya Tuh Ini Jadi Pecampuran Tepung Ini Gimana Tepung Ini Bisa Menyatu Dan Dimakannya Itu Crunchy Apakah Mantep Terus Aromanya Gimana Saat Kita Goreng Terus Kita Udah Goreng Ini Tepungnya Bisa Bertahan Lebih Dari 3 Jam Kenapa Saya Benar Jualan Kita Gatau Saya Penang Itu Goreng Dari Jam 2 Siang Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Sampai Maghrib Itu Berarti 4 Jam Itu Belum Laku Satu Bayangin Itu Gara Garanya Itu PPKM PPKM Yang Pertahan Yang Kedua Itu Belum Laku Sama Sekali Kalau Air Sekarang Gini Kalau Kita Goreng Terburu Itu Garingnya Hanya Deluar Jadi Lembab Tingkat Kelumbaban Yang Ada Di Ayam Tersebut Juga Jadi Makin Tinggi Kadar Air Kan Ayam Ada Kadar Air Nah Itu Yang Menyebabkan Ayam Kita Tidak Bisa Pertahan Biasanya Sejam Aja Juga Itu Ayam Udah Alot Lagi Tidak Bisa Crispy Nah Terus Gimana Caranya Biar Crispy Crunchy Itu Memang Pasti Tepungnya Itu Campurannya Harus Bagus Harus Yang Berprotein Sedang Atau Tinggi Terus Kita Bahas Masalah Gimana Caranya Ayam Itu Menjadi Crispy Renyah Dan Itu Bisa Bertahan Lebih Dari 4 Jam Sukur Syukur 6 Jam Jadi Semua Dari Teknik Menggoreng Teknik Menggorengnya Seperti Apa Nah Kalau Teknik Menggoreng Itu Api Itu Memang Harus Panas Wajib Panas Kurang Lebih Sudah 90 Derajat Kalau Suhu Api Sudah Di Atas Sungguh Sudah Lumayan Panas Dan Kita Mungkin Kalau Tidak Punya Suhu Kita Ngetes Pake Tepung Aja Tepung Kita Lempar Langsung Panas Nah Itu Kalau Misalkan Saat Kita Lempar Tepung Cuman Ter Bebusanya Kecil Nah Itu Oke Tapi Kalau Kita Lempar Tepung Langsung Brrrr Gitu Wah Bebusa Nah Itu Itu Yang Nanti Akan Mateng Nah Biasanya Saya Kalau Sudah Kayak Begitu Yang Saya Lakuin Api Masuk Saya Kecilin Api Saya Kecilin Tunggu Kurang Lebih Satu Menit Baru Ayam Saya Masuk Ayam Saya Masuk Nanti Kalau Ayam Sudah Masuk Semua Baru Api Saya Stabilkan Tidak Besar Tidak Kecil Jadi Saya Stabilkan Nah Itu Kita Ngegoreng Yang Layak Itu Misalnya Kurang Lebih 10 Sampai Dengan 15 Menit Nah Itu Nanti Dia Akan Kering Di Luar Dan Kering Di Dalam Nah Teknik Kalau Ngegoreng Jangan Pernah Kita Aduk Jadi Kalau Kita Ayam Baru Kita Masuk Jangan Langsung Diaduk Diamkan Dulu Diamkan Sampai Ayam Kita Lihat Crispy Diketok Pake Coret Nya Itu Udah Tuk Gitu Kalau Masih Lembek Kita Aduk Nanti Kulit Ayam Kulit Tepung Nya Itu Akan Lepas Dari Ayam Kalau Lepas Ya Gak Jadi Yang Ketaki Karena Gak Ada Kulit Jadi Strategi Pertama Itu Bagaimana Cara Ayam Menjadi Crispy Dan Bertahan Lama Pertama Yang Kita Lakuin Teknik Menggoreng Dengan Suhu Api Yang Sedang Gak Terlalu Panas Tapi Gak Terlalu Dingin Nah Saat Kita Masukkan Kita Lihat Kondisi Api Jadi Kondisinya Itu Memang Harus Tahu Harus Bisa Lihat Kondisi Minyak Kalau Minyak Udah Mulai Ngebul Agak Panas Harus Segera Buru Kecilkan Apinya Karena Kalau Tidak Nanti Dia Akan Matang Hanya Di Hanya Tepung Keluarnya Nanti Akhirnya Hanya Garing Di Luar Nanti Hitungan Setengah Jam Itu Akan Alon Nah Itu Pasti Alon Kayak Gitu Jadi Pertama Itu Racikan Dari Tepung Kedua Teknik Menggoreng Nah Teknik Menggoreng Itu Penting Nah Saat Kita Menggoreng Pun Kurang Lebih 10 Sampai Dengan 15 Menit Nah Saat Kita Menggoreng Jangan Langsung Diaduk Karena Kalau Langsung Diaduk Nanti Antara Tepung Dan Ayam Itu Akan Misah Akan Hancur Nanti Akhirnya Bukan Jadi Ayam Crispy Bukan Jadi Ayam Kentaki Tapi Ayam Apa Ayam Tanpa Kulit Ayam Goreng Biasa Nah Itu Jadi Saat Kita Taruh Ayam Udah Taruh Semua Di Penggorengan Kita Biarkan Dulu Kurang Lebih 5 Menit Kurang Masih Agak Putih Nah Itu Udah Bisa Diaduk Nah Teknik Ngaduk Nya Seperti Kita Ngaduk Sambol Buk 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 Enggak Tapi Ngaduk Kita Masukkan Codet Pelan 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 Nanti Kita Angkat Pelan Itu Aja Terus Nambanya Satu Menit Dua Menit Kita Aduk Setelah Itu Udah Dibiarkan Sampai Makan Nanti Kalau Udah 10 Menit Kita Lihat Mana Yang Dulan Mantap Biasanya Karena Naronya Enggak Barengan Narayan Satu Satu Yang Mungkin Sekaligus Karena Namanya Ayam Krispy Itu Pasti Satu 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 Kita Tiriskan Minyak Agar Tepung Nggak Banyak Yang Masuk Ya Nah Saat Udah Kita Tiriskan Kita Taruh Nah Kita 10 Menit 12 Menit Kita Lihat Mana Yang Belan Matam Kalau Masih Belum Tunggu Sampai 15 Menit Nanti Kalau Udah Warnanya Kemasan Itu Tantanya Udah Matang Sudah Siap Untuk Disajikan Itu Bisa Kita Tiriskan Kita Angkat Nanti Kalau Kita Angkat Jangan Langsung Kita Pajang Untuk Dijual Karena Sarapan Minyak Masih Banyak Nah Itu Harus Dibiarkan Dulu Kurang Lebih Ya 2 Menit 3 Menit 3 Menit Setelah 3 Menit Baru Kita Saya Biasanya Kalau Saya Pajang Itu Saya Pakai Warmer Warmer Jadi Telas Itu Udah Pakai Lampu Pemanas Yang Fungsinya Itu Ayam Akan Tetap Hangat Tapi Tidak Harus Sebenarnya Orang Mau Beli Beli Aja Itu Cara Teknik Menggoreng Lalu Bagaimana Cara Meraci Tepung Tepungnya Agar Krispy Dan Rasanya Itu Gurih Dan Wangi Saat Digo Ini Tips Rahasian Kalau Saya Pribadi Saya Awalnya Pakai Tepung Premium Yang Saya Beli Harganya 52 Rp Ya 55 Di Online Ada Tepung Biang Nah Itu Satu Kilonya Tepung Biang Premium Itu Untuk 10 Kilo Tepung Terigu Ya Tapi Setelah Saya Pakai Rasanya Standar Dan Tepung Tetap Ras Ternyata Ternyata Setelah Saya 6 Bulan Ya 6 Bulan Saya Raci Pulang Raci Pulang Raci Pulang Akhirnya Saya Menemukan Resep Nah Ini Resep Rasanya Bagaimana Ayam Menjadi Krispy Dan Renyah Saat Dimakan Dan Bisa Bertahan Sampai Dengan 5 Jam Ini Saya Buktikan 5 Sampai 6 Jam Sedang Tahan Kalau Lebih dari Itu Saya Tidak Rekomen Cuman Ayam Saya Setiap Hari Kayak Di luar Agak Berisik Ya Udah Tidak Apa Karena Di pinggir Jalan Mohon Maaf Jadi Ayam Rahasianya Bagaimana Tepung Bisa Krispy Oke Kalau Saya Biasanya Saya Udah Nggak Beli Tepung Premium Saya Ngerajik Sendiri Yang Harus Kalian Siapkan Tepung Terigu Tepung Terigu 10 Kilo Itu Tepung Terigu Segitiga Biru Kalau Saya Beli Yang Kilo 10 Kilo Total Lalu Kita Siapkan Tepung Tapioca Ini Dia Tepung Tapioca Mungkin Kalian Tepung Tapioca Kita Beli Dua Kilo Tepung Tapioca Itu Biasanya Kemasan Jangan Yang Kiloan Kalau Yang Kiloan Nanti Beda Rasanya Dia Terbuat Dari Apa Ya Kalau Maisyar Dari Jagung Tapi Tapi Cari Yang Merk Agung Ada Gunung Agung Itu Tapi Harganya Murah 6.000 Rupiah 6.000 Itu Setengah Kilo Kemasannya Warnanya Putih Bening Terus Tulisannya Warna Merah Nah Itu Saya Beli Biasanya 4 Jadi Untuk 10 Kilo Tepung Terigu Tepung 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 Yang Yang Biam Premium Itu Harganya 52.000 Nah Ini Saya Modalnya Hanya Separuhnya Dari 52.000 Apa Dari 10 Tepung Tapi Bumbu Kalau Bumbu Ciri Khas Ya Masing Masing Terserah Mau Pakai Apa Terserah Tapi Kalau Menurut Riset Saya Dari Pembeli Saya Dia Bilang Oke Karena Pertama Saya Masukkan Lada Bubuk Ladaku Karena Ada Yang Jual Sase Untuk 10 Kilo Tepung Itu Saya Hanya Pakai Dua Dua Sase Bayangin Mungkin Bilang Split Out Enggak Karena Kalau Saya Pakai Lebih Dari Dua Aromanya Terlalu Nyenget Nanti Anak Anak Mau Makan Karena Di Marinasi Saya Marinasi Ayam Saya Pakai Lada Lagi Jadi Aroma Itu Udah Cukup Terkontaminasi Untuk Tepung Saya Pertama Pakai Dua Dua Sase Tepung Ayam Eh Dua Sase Lada Kubuk Itu Untuk 10 Kilo Terigu Segitiga Dan Dua Kilo Tapioca Lalu Penyedapnya Apa Penyedapnya Nah Ini Mas Harus Beli Yang Namanya Bawang Putih Powder Itu Adanya Hanya Di Online Saya Beli Bawang Putih Powder Itu Harganya Sekilonya Sekilonya Waktu Itu Lagi Promo Harga 37 Rp Tapi Kalau Lagi Promo Ya Sekitar 60 Rp Sekitar Sekitar Jadi Saya Pakai Hanya 200 Gram Bawang Putih Powder Pengen Hanya 200 Gram Bawang Peti Powder Terus Kita Beli Namanya Ketumbar Desaku Tahu Ketumbar Desaku Nggak Nah Ketumbar Desaku Itu Warung Banyak Cuma Rp Cukup Satu Ketumbar Satu Wagi Wangi Ketumbar Wangi Lagi Bupuk Tuh Abal Kita Pake Banyak Berapa Sendok Makan Tetap Gak Ada Wang Tapi Kalau Yang Desaku Tidak Sakho Produk Satu Hanya Satuan Sedikit kalau kita takar pakai sendoknya cuma 1 sendok teh banyaknya tapi itu buat 10 kg dan 2 kg tepung tapioca sama tepung terigu itu wanginya masih kecil, saya nggak bohong jadi ladaku pakai 2 saset dan desaku tumbar hanya 1 saset terus untuk tepung, untuk bawang putih powdernya hanya 200 gram itu sudah cukup nah untuk gurinya pakai apa, itu sebenarnya gurih, untuk rasanya untuk rasanya saya pakai garam, beli garam di warung tapi saya biasanya garam itu saya blender ulang karena kalau garam di warung itu butirannya itu kurang halus jadi nanti kalau misalkan kita taruh langsung di tepung nanti saat kita goreng itu ada yang asin ada yang nggak jadi dimakan itu kayak semacam semacam, pokoknya ada yang asin nggak jadi tekniknya adalah garam kita blender, nah itu garamnya hanya 350 gram nggak lebih, hanya segitu nah untuk ditambah penyedapnya lagi kasih rohiko rohikonya rohiko sapi atau rohiko ayam kalau saya pakai rohiko sapi karena lebih gurih, lebih terasa manis lah gitu kalau ayam kan terasanya terasa gurih kalau rohiko sapi itu kayak aroma manis tapi nggak manis, tapi aromanya aroma manis lah gitu nah itu saya pakai rohiko secukupnya yang sasetot aja, beli 2000 cukup 2004 saset ya, itu udah cukup kok jadi rohiko nya 4 saset terus garamnya 350 gram nah itu saya blender, saya blender sampai halus baru saya masukkan, nah saya aduk rata oh iya, sama kunyit kunyit kita masukin kurang lebih 2 sendok makan kunyitnya juga harus pakai kunyit bubuk ya bukan kunyit yang kita ulek ya masa tepung kita kasih kunyit basah ya ntar gumpal yang ada jadi harus pakai kunyit serbuk nah kunyit serbuk itu kita beli di online juga saya biasanya barengan beli di online tadinya saya 3 bahan di online nih ketumbar, terus kunyit sama bawang putih itu di online saya beli tapi ketumbarnya itu nggak original dia kayak ada campurannya jadi kalau saya pakai saya coba pakai 2 sendok 3 sendok makan saya pernah pakai 4 sendok makan itu tetap nggak terasa sama saya nggak terasa nah malah kalau pakai desaku nah desaku itu ampuh bayangin desaku saya cuma pakai 1 saset itu berarti cuma 1 sendok teh ya itu wanginya masih kecil akhirnya saya putusin saya beli hanya 2 di online yaitu bawang putih bubuk sama kunyit bubuk nah oke saya ulang ya bawang kita pakai garam yang sudah kita blender itu 350 gram kurang lebih ya ya sekitar 300 boleh 350 gram tergantung selera asinnya itu tergantung selera karena nanti asinnya itu akan terkotaminasi dengan marinasi ya karena ayam kita marinasi jadi nanti akan terkotaminasi di asinnya nah terus untuk gurinya pakai apa kita pakai rohiko sapi kalau saya pakai rohiko sapi itu cukup 4 saset kalau mau pakai 6 saset boleh terus untuk aromanya biar wangi saya pakainya ketumbar saset desaku ya itu ada di warung cuma 1000 rupiah terus ditambah agar wanginya juga lebih sedap lagi lebih nafsu dimakannya itu pakai lada bubuk cokladaku mereknya nah itu hanya cukup 2 saset 22 saset terakhir bawang putih powder bawang putih powder hanya cukup 200 gram dan satu yang terakhir yaitu soda kue soda kue saya biasanya beli satu pemasangan kan satu botol atau gini isinya 83 gram nah kita pakai buat dua kali pakai itu jadi dicampurkan ke tepung nah itu soda kue itu fungsinya untuk kalau kita goreng akan mekar dan dimakan itu crunchy kris 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 tapi juga perpadoannya harus tahu kalau nggak tahu nanti percuma juga nggak ngefek jadi kan soda kue itu kurang lebih 40 gram kita masukkan ke tepung nah itu kita aduk tepung kita aduk 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 tepung itu 5-10 menit kita putur tujuannya biar bumbunya semua merata jangan sampai terada yang gumpel kan namanya kita beli terigu ya terigu kan kita nggak tahu ya suhu di sana lembab atau apa terigu pasti menggumpel nah itu saya biasanya terigu yang gumpel saya hancur-hancurin saya gini gini pokoknya saya aduk terus merasa bumbu full saya giniin nah tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman ini punya ayakan halus ya di ayak itu lebih bagus setelah di ayak ya kita hancur-hancurin aja terus kita aduk-aduk nah udah jadilah crispy nah itulah rahasianya bagaimana ayam menjadi crispy dan bagaimana wangi saat digoreng itu bumbunya mudah sekali kan oke terus jangan lupa itu teknik menggorengnya jangan sampai salah salah teknik gorengnya percuma juga jadi itu harus semua harus dikolaborasikan dari teknik menggoreng menyediakan bumbunya harus apa aja terus marinasi tadi saya udah jelaskan yang di awal di awal kan saya udah jelaskan supaya empuk seperti apa seperti apa oke kalau saya marinasi saya beli yang marinasi standar aja yang murah yang sekitar 40 ribuan nah tapi agar wangi agar wangi itu saya tambahkan lada lada di ayam marinasinya kasih air cukup sedikit aja air paling kurang lebih ya 20 mili lah air yang banyak-banyak karena nanti ayamnya sendiri akan mengeluarkan air karena di marinasi itu kan dia pakai jet asam ya marinasi itu kan ada jet asamnya tujuannya buat ngempukin ayam ya jadi ntar ayam itu akan mengeluarkan air nah itu kalau kita pakai air banyak takutnya nanti jadi kebanyakan jadi nggak berasa kalau saya kayak gitu jadi tepung marinasi saya kita pakai marinasi standar masukkan ke ayam kita aduk-aduk pakai tangan masukkan ladaku satu saset cukup itu kalau saya saya biasanya untuk marinasi itu langsung 10 ekor ya untuk 10 ekor tuh satu saset ladaku cukup terus 100 gram barbecue cukup sama 100 gram marinasi marinasi nya nah kita aduk rata kita aduk rata kita kasih air kita aduk rata kita diamkan kalau memang ada dadakan pesoran dadakan itu 15 menit sebenarnya udah lebih dari cukup untuk ini tapi kalau ingin meresap sampai ke tulang saya biasanya 3 jam nah kalau 3 jam itu itu benar-benar meresap sampai ke tulang dan ayam itu dimakan dan saat digoreng nanti ayamnya akan mengembang ayamnya akan terlihat besar jadi nanti boleh dicoba lah kalau nggak bisa ya salat digoreng itu tepungnya ngembang ayamnya pun ikut ngembang bayangin ayam pun bisa ngembang saya nggak ngerti karena dari marinasi yang saya coba itu ayamnya akan ngeluarin aroma wangi wanginya itu gimana ya bikin lapar lah pokoknya saya sendiri makan tuh mantap nah nanti setelah seperti itu udah jadi udah mari kita marinasi nah itu baru udah siap tuh kita tabur dengan tepung oke kalau marinasi sudah oke itu udah 3 jam terus tepungnya sudah ada sudah oke terus udah tahu teknik minyak minyak gorengnya itu seperti apa nah saya kasih tau lagi cara pengolahannya seperti apa pertama kalau saya itu untuk bagian paha ya bagian paha ayam itu saya selalu saya bela saya potong jadi ini misalnya ayak paha begini saya bela gitu nah jadi dia lama kali itu nanti kulit-kulitnya kita anggap-anggap gitu nah itu tujuannya saat kita goreng itu kan saya nggak ngerti paha itu kenapa bisa nyimpen darah ya darahnya dimana padahal kita harus cuci bersih gara darahnya tapi saat digoreng itu bisa ada darah makanya kalau paha itu bisa saya cempuhkan lebih awal daripada dada daripada sayap kan tujuannya apa biar paha itu lebih mateng nah makanya saya bela saya bela tujuannya biar darah-darah itu keluar nah kalau paha sendiri nah jadi paha itu kita bela seperti itu nah kalau untuk paha atas paha atas itu kan ini paha nah disini kan ada apa namanya dada belakang nah ini kan disebutnya paha atas nah paha atas itu antara paha atas dan kulit nih kulit kita buka miris setujuannya tadi jadi mekar seperti ini yang tadi cuma segini takar gedenya jadi mekar seperti ini nah nanti ini yang ini dagingnya sama tulang yang ini kan kulitnya aja nih nah ini nanti kulitnya akan jadi crispy tujuannya seperti itu jadi kulitnya crispy karena kan rata-rata orang kalau suka makan paha atas itu dia sukanya yang crispy ya nah dengan ada yang crispy orang pasti akan milih kan gitu loh selera orang makan itu ada ada yang suka hanya makan tepungnya aja ayam ya kalau saya termasuk yang suka makan kulit dan tepung jadi saya kalau kalau beli itu saya biasanya beli sayap gak mau makan dada beneran beda dengan anak saya kalau anak saya maunya dada karena dia sukanya daging kalau saya dari dulu saya makan ayam gak suka makan dada saya sukanya tuh makan kalau gak kulit sayap kalau gak pak atas tapi saya jarang makan pak atas karena pak atas juga ada dagingnya percuma juga dagingnya itu ya tetep saya makan sih tapi gimana ya karena saya gak lebih suka jadi enak kayaknya gitu jadi saya lebih suka makan yang tulang-tulang sama kulit nah itu saya suka ya jadi kalau dimakan itu kasihan ya kucing gak kebaiknya tapi memang mungkin itulah kenikmatannya gitu ya nah kalau nah itu untuk pak atas ya caranya kayak gitu ya nah terus kalau untuk dada nah dada itu ada 2 dibagi menjadi 2 kita potong saya kan biasanya kalau potong 1 ekor itu jadi 10 ya kalau jadi 9 kayaknya terlalu besar nah jadi 10 nah itu dada itu ada dada mentok sama dada tulang nah dada tulang biasanya itu dagingnya tebal kalau dada mentok kan lancip gitu ya nah tekniknya gimana biar nanti digoreng menjadi besar kalau saya biasanya kalau untuk dada tulang kan dia tebal gini nah itu dada saya saya belah lagi jadi ntar mekar dia gitu mekar sama sama dada yang dada mentok kalau itu kan gak ada tulang hanya tulang muda aja menempel nah itu saya belah 2 terus saya potong saya iris 2 lagi saya belah lagi jadi dia mekar lagi kayak gitu nah saat kita goreng itu enak nah itu itu strateginya terus tekniknya seperti apa nah saya biasanya kalau menggoreng itu gak mau saya campurkan antara dada dengan yang lainnya kecuali khususnya dada khususnya dada ya kalau dada saya biasanya menggoreng terakhir kenapa karena dada itu gampang hancur jadi antara daging sama daging itu gampang lepas takutnya nanti udah kita lep dada mentok nih begini terus kita potong kita lebarin begini nah ini belahannya suka lepas jadinya lepas jadi repot kan nah makanya saya biasanya bagaimana mensiasatnya itu nah ini saya pisahkan ini saya pakir nih dada mentok tuh saya pakir kecuali dada tulang ya dada tulang masih bisa lah ya kali ini nah itu saya kalau biasa ngoreng tuh paha yang saya aduk pertama kan saya celupkan dulu paha sayap sama paha atas itu saya masukkan ke dalam terigu saya aduk 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 nah setelah itu kita tiriskan kita masukkan ke air celupan pertama untuk celupannya ingat untuk celupannya gak perlu ditambahin bumbu karena saya udah jamin bumbu yang saya campurkan ke terigunya ke tepungnya bumbu yang saya campurkan ke ayam marinasinya itu udah lebih dari cukup jadi jangan pernah tambahkan bumbu apapun di dalam air air celupan jadi air celupan itu murni air putih biasa air bening nah saya biasanya tekniknya itu yang pertama saya goreng adalah paha sayap sama paha atas nah itu saya ulenkan dulu di terigunya terus saya cemplungin ke air saya hanya dua kali cemplungin ke air jadi pertama langsung cemplungin ke tepung saya aduk dulu saya cemplungin yang pertama saya tiriskan cemplungin lagi ke tepung langsung saya masukkan lagi ke air ke dua setelah itu saya cemplungin lagi ke tepung itu sudah 3 kali 2 kali clup di uang ceap kenapa 2 kali clup? Karena yang pertama kali gak perlu kita celupin lagi Ayam udah basah Tujuannya kalau kita celupin Nanti bumbu yang nempel Di ayam takutnya lepas Makanya ayam yang udah dibumbuin Ini kan udah basah Gak perlu lagi kita celupin ke air celupan Langsung aja kita cemplungin ke terigu Jadi rumusnya itu Terigu dulu Baru cemplungin ke Air celupan Jadi hanya 2 kali penyemplungan 3 kali penyemplungan Nah Tekniknya mengaduk Mungkin di video sebelumnya Teman-teman bisa lihat Bagaimana cara saya mengaduk Bagaimana caranya agar nanti tepungnya menjadi irit Karena kalau tepung Banyak tepung gitu Boros Sayang tepungnya Semua lagi serba mahal Nah itu tekniknya kayak gitu Nah saya Saya biasanya Pakai Tekniknya kayak gitu Tepung saya masukin kurang lebih Sekilo setengah Lalu saya masukin ayam Jadi sedikit-sedikit tuh saya aduk Saya aduk Terus Nanti di celupan ketiga Baru Saya Apa namanya Saya lempalkan lagi tepung Satu rawur Saya ambur Saya aduk lagi Saya aduk-aduk-aduk Udah saya tiriskan Minyak udah Yang penting minyak udah siap Minyak udah Udah siap Ini Apa yang digoreng Jadi ayam Langsung saya goreng Saya kayak gitu Tanyanya Setelah saya goreng Dengan api yang sedang Merata Angkat tirisnya Nah baru nanti kita Masukkan dada Dada itu paling riskan Jadi Harus hati-hati Dia kemola aja Nah saya dada Terakhir saya menggoreng Biasanya Dan saya Biasanya dalam sehari Saya bisa dua Sampai tiga kali menggoreng Kenapa kayak gitu Tujuannya biar Customer saya Selalu mendapatkan Ayam yang panas Ya saya kan jualan juga Sore ya Sore aja saya jualan Biasanya sih Saya Jam 4 udah buka Jam 5 udah habis Langsung goreng lagi Nanti Jam 7 malam Habis Ngoreng lagi Kayak gitu aja Ya Alhamdulillah Di pandemi kayak gini Saya masih bisa bertahan Dibanding tempat-tempat lain Yang usahanya sudah 5 tahun Bahkan berang 10 tahun Sekarang Mereka semua Gulung tikar Saya gak tau ya Apa strategi marketing mereka yang kurang Atau gimana Gimana Oke mungkin Untuk berikutnya Saya ingin berbagi tips Bagaimana Cara berbagi Setelah pergi marketing ya Agar pelanggan Repeat order Ya kemarin mungkin Di video sebelumnya Saya pernah ngasih ya Tips bagaimana Oh ya Di video yang saya lagi ngejahit Nah itu saya berbagi tips Tiga prinsip Jadi saya sambil ngejahit Sampil cerita bagaimana Kita itu Membuka usaha Dengan tiga prinsip Nah disitu ada Kalau teman-teman yang mau lihat Silahkan tonton video saya Tiga prinsip Terus Ada juga yang komen Oke Dari pembahasan ketiga Pembahasan tadi ya Dari cara Memarinasi Terus Penepungan Dan teknik Menggoreng Buat teman-teman yang komen Untuk saya Jawab semua ya Terus Oh iya teman-teman Kalau mau Tanya lagi Ada yang kurang jelas Atau apa Silahkan tanya aja Komen aja Sebaik-baiknya Insya Allah Kalau memang saya bisa jawab Saya jawab Dengan tujuan Saya ingin berbagi ilmu Karena saya yakin Ilmu yang saya punya itu Itu hanya untuk saya Insya Allah Kalau memang berguna Buat kalian semua Buat teman-teman semua Itu menjadi amal Amal jariah Saya sendiri ya Karena dia makan Maka teman-teman Dan itu bisa sukses Buat teman-teman Kenapa enggak Tips Rahasia Bagaimana Cara memarinasi Ayam benar-benar Agar ayam Menjadi empuk Terus tips Rahasia Bagaimana Cara Membuat Tepung ayam Agar menjadi Crispy dan crunchy Karena enggak Semua orang Bisa membuat Ayam menjadi Crispy Hanya Brand-brand besar Yang bisa Seperti itu Nah Ya Tips dari saya Di Tiga pertanyaan Yang teman-teman Tanyakan Rahasia Bagaimana Mengolah ayam Menjadi enak Gurih Dan Renyah Udah Saya jawab Semua Lalu Ada nih Yang bertanya Ini video kali ini Jelasnya Memang panjang ya Tapi Insya Allah Isinya daging Semua Dan saya Enggak ada Satupun Bumbu yang Saya umpetin Pokoknya Tolong Disimak Didengarkan Dan Insya Allah Bisa Diterapkan Buat Usaha sehari-hari Lalu Untuk Sambel Kok Ada yang tanya Mas Saya lihat Di IG Mas Ini IG 8 foot Ya Di IG 8 foot Ayamnya Itu Kayaknya Sambelnya Mantep banget Rahasianya Apa sih Ada yang Tanya Terus Kan saya Posting Ya Di IG Posting Ayamnya Apa namanya Rame Pembeli Dan itu Memang Murni Yang mutlak Pembeli Asli Tanpa Ada Settingan Dan Saya bilang Sambel saya Enak Itu Bukan Saya Yang Ngomong Melainkan Memang Customer Saya Yang Ngomong Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sambel saya Masih Digemari Sama Mereka Semua Apa Si Rahasianya Nah Itu Saya Bingung Ya Sebenarnya Kan Ini Rahasia Perusahaan Yang Nggak Boleh Dibeberkan Karena Banyak Apa namanya Menjual-penjual itu Bisa Rame Segala macem Mereka Nggak mau Berbagi tips Karena Buat Mereka Ini Rahasia Mereka Cukup Keuntungan Mereka Yang Dapat Tapi Tapi Buat Saya Nggak Ada Kata Rahasia Karena Rezeki Udah Allah Yang Tahu Allah Yang Bagi Semuanya Jadi Allah Yang Tentukan Karena Insya Allah Rezeki Nggak Akan Ketukar Oke Saya Akan Berbagi Tips Bagaimana Membuat Resep Sambel Geprek Yang Enak Dan Digemari Banyak Orang Ikutin Terus Oke Jangan Lupa Nih Teman Like Comment Dan Subscribe Itu Pasti Harus Oke Mungkin Kebanyakan Orang Saya Pernah Ceritain Di Channel Saya Apa Namanya Di video Saya Sebelumnya Itu Mungkin Pernah Saya Ceritain Tapi Ini Coba Saya Ceritakan Lagi Dimana Kebanyakan Orang Itu Membuat Sambel Ayam Geprek Itu Instant Terlalu Instant Bawa Saya Karena Terlalu Instant Karena Bumbu Yang Dipakai Hanya Tiga Jenis Cabai Bawang Putih Sudah Sama Penyedap Rasa Nah Sekarang Orang Makan Sambel Bawang Putih Memang Enak Tapi Buat Orang Yang Percinta Sambel Kayaknya Begitu Gitu Aja Kalau Saya Pribadi Saya Suka Sambel Tapi Saya Jujur Saya Suka Pedas Tapi Kalau Istri Saya Suka Pedas Jadi Berdasarkan Riset Hampir Rata Rata Membeli Sukanya Pedas Makanya Saya Bikin Pedas Jadinya Saya Kalau Makan Sambel Saya Harus Pakai Kecam Sambel Saya Tidak 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 Saya Berbagi Tips Bagaimana Meracik Sambel Enak Mantap Dan Guri Oke Catat Ya Pertama Kalau Saya Bikin Sambel Itu Biasanya Untuk Dua Hari Stok Dua Sampai Tiga Hari Stok Itu Saya Dua Kilo Cabai Rawit Jawa Cabai Rawit Jawa Juga Ada Banyak Jenis Kalau Yang Tahu Kalau Yang Tahu Mungkin Lihatnya Cuma Satu Jenis Kalau Yang Tahu Kalau Pilih Cabai Rawit Jawa Itu Yang Ukurannya Lumayan Panjang Ya Kurang Lebih 5 Centi Kalau Ukuran Yang Pendek Pendek Bulut Kayak Gini Itu Kalau Ayam Kalau Cabai Takeran SHU Masalah Jadi Tingkat Kebedasannya Hanya 200 Tapi Kalau Yang Cabai Rawit Panjang Segini Cabai Jawa Sebutnya Cabai Rawit Setan Itu Hampir 300 SHU Jadi Tingkat Kepedasannya Beda Kalau Saya Pilih Yang Panjang Tapi Tergantung Kondisi Juga Kalau Cabai Lagi Naik Biasanya Laka Cabai Ngapau Pakai Cabai Yang Ukuran Segitu Tapi Ya Paling Orang Komplenya Bilang Kurang Pedas Pedas Enggak Biasanya Ya Saya Tinggal Jelasin Pedas Enggak Ada yang Saya Rubah Ukurannya Yang Rubah Cabainya Memang Enggak Ada yang Jual Cabai Yang Cabai Ukuran Kayak Gitu Langka Ya Nah Cabai Kalau Saya Ada Tiga Cabai Kita Ada Tiga Ada Yang Ukurannya Pendek Segini Agak Bantet Warnanya Pun Dia Enggak Terlalu Merah Warnanya Oren Kudar Nah Itu Kurang Pedas Itu Cuma 200 SAU Padahal Cabai Jawa Cabai Raja Itu Tergolong Cabai Terpedas Ya Buat Kalangan Indonesia Cabai Terpedas Cabai Jawa Ada Lagi Cabai Jawa Yang 300 SAU Nah Itu Panjangnya 5 cm Itu Warnanya Itu Oren Nya Orang Kemerahan Bukan Cabai Merah Cabai Merah Lain 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 Dan Kecil Kecil Jadi Warnanya Oren Tapi Terang Terang Merah Nah Nah Itu Yang Yang Kalau Dibilang Pedas Super Pedas Nah Itu 300 SAU Kalau Yang Warnanya Oren Tapi Pudar Nah Itu Kurang Pedas Nah Satu Lagi Warnanya Ijo 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 Keputian Nah Warna Putih Tapi Bukan Putih Warna Ijo Ijonya Juga Pudar Nah Itu Sama Rauh Jauh Tapi Itu Sama Mas Tari Nggak Terlalu Jadi Buat Teman-teman Yang harus Pinter Memilih Cabai Oke Untuk Tekarannya Saya pakai Cabai 2 Kilogram Atau 2000 Eh 2 Kilogram Atau 2000 Gram Terus Perbandingannya Sama Tomat Berapa Tomat Saya pakai 4 Kilogram Jadi 2 Kilo Cabai Rawi Jawa Plus Tomat 4 Kilogram Untuk Tomat Pilih Juga Jangan Sembilangan Pilih Tomat Karena Tomat Ada Juga Beberapa Jenis Tomat Yang Ukurannya Kecil Kecil Tapi Bulat Tapi Matang Sama Yang Besar Sama Yang Sedang Nah Kalau Saya Bisa Pilih Yang Sedang Kenapa Pilih Yang Sedang Kalau Yang Besar Itu Bisa Tomat Buat Konsumsi Makan Buat Dimakan Di Jus Nah Kalau Yang Sedang Bisa Buat Sambal Itu Enak Kalau Yang Kecil Itu Enak Buat Sambal Tapi Agak Asem Nah Itu Harus Tahu Agak Asem Jadi Saya Tahu Jenis Tomat Ada Berapa Tapi Yang Saya Tahu Tomat Seperti Itu Saya Pilih Biasanya Yang Sedang Terus Pilih Tomat Yang Warna Merah Jangan Yang Ijo Karena Tujuannya Agar Nanti Kita Ulek Empuk Karena Ada Tomat Yang Keras Warna Yang Ujung Masih Ijo Itu Masih Keras Nanti Digoreng Lama Jadi Cuma Bikin Capek Doang Muluk Memang Gak Capek 4 Kilo Oke Perbandingannya Seperti Terus Pakai Apa Lagi Bumbunya Kalau Saya Bumbunya Bentar Tukang Apa Tukang Ujak 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 Coba Sebentar Saya Lihat Tukang Tukang Soma Kirain Apaan Oke Tadi Sampai Dimana Saya Lupa Oke Jadi Kalau Untuk Mini Tomat Saya Biasanya Pilih Yang Upuran Sedang Dan Berwarna Merah Kalau Di Pegang Pun Empuk Jangan Yang Di Pegang Magel Ya Magel Masih Apa Ya Keras Lagi Nah Itu Jangan Dih Jangan Dipilih Nanti Nyesain Kalian Saat Kalian Sampai 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 Karena Keras Ya Kan Nah Kalau Saya Sendiri Nanti Nah Ingat Ya Cabai 2kg Tomat 4kg Terus Terus Bumbu Lain Apa Yaitu Bawang Putih Dan Bawang Merah Bawang Putih Saya Pakai Seperapat Gram Seperapat Bawang Merah Saya Pakai Seperapat Terus Bumbu Apa Lagi Yang Dipakai Terasi Untuk Ukuran Cabai 2kg Dan Tomat 4kg Saya Biasanya Pakai Terasi Kurang Lebih Saya Pakai 7 Keping Kalau Beli Terasi Apa Namanya Yang Bulat Merak Juhi Jahe Yang Bulat Terasi Cerbon Paling Enak Terasi Jangan Terasi Yang Lain Saya Tidak Rekomen Sama Sekali Terasi Pake Terasi Itu Saya Biasanya Pake 7 Keping Kan Dia Bentuk Kayak Koin Segini Bulat Gepeng Gepeng Bulat Nah Itu Pake Rasinya Itu 7 Keping Terus Bumbunya Apalagi Saya Biasanya Pake Penyedap Penyedap Itu Kaldu Ayam Cukup 2 Sendok Makan Ya Kata Ayam Penyedap Jual Dimana Mana Ada Pake Itu Terus Untuk Garam Saya Garam Biasanya Pake 2 Setengah Sendok Makan Tapi Ukuran Sendok Penuh Mungkin Kalau Di Ukuran Sendok Makan Teratain Mungkin Sekitar 6 Sendok Makan Kalau Saya Kelamaan Langsung Sendok Penuh Gunung Itu Satu Sendok Segitu Dua Kali Setengah Setengah Nganggam Gunung Jadi 2 Sendok Makan Terus Bumbunya Oh Iya Saya Gak Pake Gula Pasir Karena Kalau Gula Pasir Itu Aromanya Beda Sama Gula Merah Saya Biasanya Pake Gula Merah Yaitu Gula Jawa Nah Untuk Gula Merah Sendiri Kalau Teman Teman Beli Beli Yang Agak Gepeng Carinya Agak Putih Yang Hitam Kurang Bagus Pertama Yang Hitam Itu Banyak Sampah Saya Gak Tau Sampah Kelapa Yang Anggar Dicampuran Karena Mereka Yang Bikin Kalau Beli Yang Agak Bersih Agak Kemerahan Agak Keputihan Pesuwaan Bingung Pokoknya Gula Merah Terang Lain Nah Itu Cari Yang Tebel Segini Yang Bulet Tapi Tebel Segini Jangan Yang Tebel Segini Saya Biasanya Tebel Segini Saya Pake Gula Merah Kurang Lebih 10 Keping Lumayan Kalau Diterapatin Mungkin Sekitar Sekrapat Untuk Takeran Takeran 200 Untuk Takeran Cabai 2kg Dan 4kg Pake 200g Gula Merah Nah Nanti Udah Bumbunya Itu Disiapkan Semuanya Oh Ya Jangan lupa Pake Mecin Sasa Untuk Penyedam Mecin Itu Sebenernya Gak Dipake Gak Masalah Cuman Rata Rata Namanya Pembeli Itu Kan Pengennya Makan Sesuatu Langsung Duss Gitu Nah Fungsi Dari Mecin Itu Kan Sebenarnya Bukan Buat Penyedap Tapi Melainkan Membuat Air Liur Kita Bukan Ini Gitu Tau Mecin Kan Saya Merk Sasa Jadi Mecin Itu Fungsinya Untuk Mengesetkan Lidah Jadi Ini Lidah Kita Ada Air Liurnya Air Liur Ini Menutupi Rasa Kalau Kita Makan Makan Nggak Langsung Kita Ngerasain Karena Kita Tutup Air Liur Tunggu Kita Punya Atau Kita Gitu Gitu Dulu Baru Berasa Karena Baru Nempel Lidah Fungsi Mecin Tersebut Langsung Mengencerkan Air Liur Jadi Saat Dimakan Langsung Berasa Pedus Dan Berasa Enak Rasa Gurunya Langsung Berasa Itu Tujuan Mecin Gitu Kalau Saya Biasanya Pakai Mecin Kurang Lebih 4 Sentok Makan Itu Cukup Banyak Banyak Oke Nah Cara Pengolahnya Gimana Kalau Mau Di Ulek Silahkan Tapi Kalau Saya Biasanya Kalau Ulek Lamaan Karena Kalau Di Ulek Kan Teknik Ulek Itu Kan Mau Ngamuk Cabainya Harus Digoreng Dulu Baru Kita Ulek Nah Kalau Kayak Gitu Percamat Pangan Jadi Pades Kalau Sedikit Tidak Masalah Ini Lumayan Banyak Kalau Tadinya Awalnya Saya Ulek Tapi Sekarang Enggak Jadi Karena Saya Buat Stok Cabai Sekitar 2 Hari 2 3 Jadi Cabainya Itu Langsung Saya Blend Saya Blender Sampai Halus Setelah Saya Blender Tapi Ingat Jangan Terlalu Halus Jadi Agak Kasar Nah Terus Sambil Kita Blender Itu Tomat Kita Goreng Tomat Lumayan Lama Ada Sekitar 20 Menit Sampai Empuk Jadi Berbarengannya Itu Tomat Nanti Kita Ulek Tomat Matang Kita Angkat Baru Kita Goreng Cabainya Jadi Cabainya Setelah Blender Baru Kita Goreng Masukkan Minyak Secukupnya Kita Goreng Terus Sampai Kegodok Cabainya Kegodok Matang Baru Nanti Tomat Yang Kita Ulek Itu Kita Campurkan Ke Cabai Tersebut Sama Bumbu Terus Bawang Putih Bawang Merah Jangan Lupa Digoreng Sampai Empuk Sama Terasinya Kita Goreng Lagi Kita Ulek Nah Kita Jadikan Satu Semuanya Dalam Satu Baskong Satu Nah Terus Gula Merah Kita Ulek Bumbu Bumbu Lagi Kita Masuk Kita Lepuh Jadi Sambel Tinggal Dicabain Apa Yang Kurang Dari Sambel Apakah Kurang Cabai Atau Terlalu 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 Gampang Tinggal Tambahin Aja Air Sedikit Nah Kalau Saya Biasanya Setelah Jadi Langsung Saya Bungkus Teru Plastik Plastik Kurang Sekilo Nah Itu Dari Ukuran Yang Saya Subtin Tadi 2 Kilo Cabai 4 Kilo Tomat Itu Jadinya 7 Bungkus 7 Bungkus Nah Satu Bungkus Ini Itu Ditimbang Kurang Lebih 1 Kilo Lebih Itu Total 8 Kilo Ya Lumayan Itu Buat Stok 2 Sampai 3 Hari Nah Saya Biasanya Saya Taruh Freezer Jadi Setiap Mau Dagang Saya Keluarin Dari Freezer Saya Goreng Ulang Nah Goreng Ulang Pun Tambah Minyak 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 Kurang Lebih 20ml Minyak 20ml Udah Aduk Sampai Medidih Udah Tinggal Disajikan Nah Itulah Resep Dari Sambal Geprek Saya Dan Itu Udah Terbuki Buat Teman Teman Yang Lain Mereka Makan Sambal Geprek Saya Alhamdulillah Ketagian Oke Teman Teman Channel Hari Ini Hanya Sampai Disini Aja Membasannya Buat Teman 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 Yang Masih Bingung Mau Jualan Ayam Geprek Gak Usah Bingung Mau Bikin Ayam Krispy Gak Usah Bingung Langsung Langsung Aja Komen Di Saya Tanya Insya Allah Saya Jawab Insya Allah Saya Ajarin Insya Allah Gak Ada Yang Saya Empat Empatin Kalau Memang Ingin Buka Usaha Dari Sekarang Gak Usah Takut Karena Kalau Kita Takut Kapan Lagi Kita Memulai Usaha Nanti Kebur Orang Lain Duluan Yang Mulai Ya Mungkin Informasi Dari Saya Cukup Sampai Disini Cuma Itu Aja Yang Bisa Saya Berikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Hoki Channel Jangan Lupa Like Comment Subscribe Karena Sukses Kalian Yang Membantu Saya Untuk Mengembangkan Channel Saya Yang Membantu Saya Untuk Berbagi Tips Dan Ilmu Yang Saya Bisa Selain Itu Saya Memberikan Edukasi Lain Seperti Cara Memperbaiki Ini Memperbaiki Itu Dan Yang Lain Yang Saya Bisa Insya Allah Karena Saya Siwanya Itu Semuanya Menjadi Laki Itu Harus Bisa Serba Bisa Jangan Cuma Mengandalkan Satu Skill Ya Ingat Jadi Manusia Saya Bahkan Kerusakan Di Rumah Aja Kayak Betulin Ini Betulin Itu Terus Saya Nggak 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 Jadi Buat Teman Jangan Cuma Berharap Dari Situ Tapi Kita Juga Harus Bisa Ngelakuin Dengan Sendiri Saya Bisa Ngelakuin Itu Autoridak Tanpa Ada Yang Lajarin Tapi Saya Karena Saya Mau Belajar Saya Nggak Malas Hidup Itu Nggak Belum Malas Harus Semangat Dan Persemangat Oke Teman Teman Terus Disana Jangan Lupa Like Komen Semoga Anda Beruntung Maju Terus Ah Dede Hahaha Wui Terus Teman 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 Terima kasih.